Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan bentar-bentar gue pulang nih bikin kopi ya ya bentar benar ya tuan besar udah datang gimana hasil rapatnya tadi bukan rapat tapi negosiasi ada kemungkinan gue bisa narik mereka jadi nasabat enggak tapi ntar aja gue mandi dulu ah hahaha mikirnya jangan ke sana-sana dulu gue bukan nanyain itu kok terus maunya apa nanti anterin gue shopping ya nggak bisa si Abil mau kesini dan gue udah janji sama dia gue mau ngasih oleh kamu kayaknya lebih mentingin temen deh daripada istri sendiri loh bukan masalah siapa yang penting pokoknya gue oga jadi satam istri nganterin istri belanja kamu anggap jadi satam sejak kapan kamu punya pikiran begitu sejak kembali ke tanah air walau belagu cuma 6 hari di Eropa aja besoknya udah selangit masalahnya bukan 6 hari di Eropa mer tapi bagaimana memanfaatkan waktu yang ada kalau gue biar cuma 6 hari di Eropa tapi banyak pengetahuan yang gua serap kamu kira selama gue disana 6 hari cuma urusan dinas aja pak selain dinas emangnya kamu ngapain disana main cewek sorry enak aja emang gua nggak takut air apa iya terus apa hubungannya kamu ke Eropa sama enggak mau nemenin gue belanja dengerin dulu penjelasan gue gue mempelajari menyerap pola hidup gaya hidup dan tren disana sekarang kalau di jaman globalisasi mer kita cepet tanggap kalau tanggap nggak pakai saringan kamu bisa ke jeblos ke dalam globalisasi aduh kamu nih gimana sih Mer maksud gue kita belajar cara hidup mereka apa yang mesti dipelajari kemandirian warna disana mandiri mer nggak tergantung pada suami emantipasi mandirian gimana gua harus kerja di kantor gitu aduh nggak harus begitu mandi dalam hal yang sederhana misalnya ya sekarang ini kayak kamu nih mau kemana-mana langsung tergantung sama suami kalau gua nggak ngandelin suami gua minta tolong sama siapa sama orang lain hahaha emang itu yang gua maksud kalau suami sibuk kamu cari boyfriend untuk ada kemana-mana eh gua sehat mersehat fisik sehat mental jadi kamu suruh gue nyari boyfriend nyari pacar aduh bukan pacar tapi teman-teman biasa boyfriend itu kan artinya boy yang bisa jadi friend secara teori perempuan sama laki emang bisa dijadiin teman tapi tetep aja ngundang resiko aduh kalau nggak ada niatan jelek nggak bakal ada resiko mer baru seminggu di Eropa ngomong kamu udah aneh gimana kalau sebulannya ya apanya aneh coba kalau kamu pikir dulu baik-baik Mel jadi lebih kebaikan kamu kita harus ikutan tren ikutan trennya belajar jadi seperti kamu begitu masuk rumah teriak-teriak minta minum gitu yang biasanya minum kopi tubruk sekarang minta kopi import yang biasanya pakai sendal jepit di rumah sekarang sampai ke tempat tidur masih pakai sepatu Iya kalau duduk kaki harus di atas meja eh 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 aduh aduh yang baru kan itu gara-gara emang sih bahasnya seru Yon kamu beli wakuen baru ya seru hei Sion hei Sion ha Mbak Meri ngagetin aja orang juga lagi asik kamu beli wakuen baru lagi yang tadi beli kaset kosong kita sampai rumah baru ketahuan yang punya toko salah ngasih rupanya yang dikasih wakmen ya udah tahu gitu balikin dong eh tadi sudah telepon terus bilang mau kembali wakuen ini eh malah yang punya toko sewot dia bilang barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi ya udah salahnya sendiri hehehe Yon ada tamu bukain pintu tuh iya deh siapa ya eh eh Sion eh Mas Hafil aduh aduh apa kabar Mas baik 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 jini ada ada komplit Mas emangnya gudak komplit nggak belajar untuk apa belajar Coba Mas Hafil bayangin makin banyak kita belajar makin banyak masuk ke otak kita loh makin banyak yang masuk ke otak kita yang sudah ada di otak kita luber nah yang sudah kita tahu jadi lupa semuanya kapasitas otak kita kapasitas otak Mas Hafil ada batasnya hahaha Hai bingung kan bingung iya hahaha pinter lo ya hahaha nah jadi makin banyak yang kita lupa makin sedikit yang kita tahu hahaha belajar atau tidak sama aja kan anak konyol kayak gitu jangan didengerin hision belajar sama nggak belajar nggak ada bedanya soalnya otaknya memang mampet gimana dong olehnya Cian ambil sana oleh-olehnya eh Cian kenapa ya? Cian kenapa ya? nah nih cewek-cewek di sana bodinya Bia kayak gitar klasik depannya lempeng baru belok dikit lempeng lagi hahaha 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 eh pasti ngomongin cewek deh enggak enggak ngapas tadi kita ngomongin apa ya? bisnis nah bisnis kamu dulu ngomongin cewek kita sudah menjajaki bisnis ekspor gitar ke Eropa Eh, Mas Abil, ini oleh-olehnya Oh, nabur Ini baru cocok, Ji Ma, terima kasih Oh i Eh, Mer, gue kan tadi udah ngopi, ganti air kopi aja deh Yes, Mister Loh, kok Mbak Meri panggil Mister? Iya Orang yang lagi keblingerso Eropa Pasti akan dipanggil Mister, ya kan, Jim? Kelihannya sih ngentrik, Jim Wah, nama juga oleh-oleh Bahannya halus lagi Kedap Loh, ini si Metin Indonesia Ah, hahaha Jelas aja, Pak Metin Indonesia Pelihnya aja di Mangga 2 Ah, berset Katanya oleh-oleh dari Eropa Orangnya dari Eropa Mencay sih dari sini juga Ya, gimana juga sih Gue terima kasih sama lo, Jim Anggap aja ini oleh-oleh dari Eropa Sip Tapi jangan takut, Gil Gue masih ada titipan yang lebih menarik Tapi bukan barang Cerita yang menarik Cerita apaan? Soal cewek? Ya, sebetulnya sih soal laki-laki Tapi ada takut pautnya dengan emansipasi wanita Disana tuh disebut women's lives Nah, itu sih gak asik, Jim Mereka panjang umur Dan produktivitas kerja mereka tinggi Hmm Terus, apa hubungannya sama emansipasi? Ya, jelas ada dong Segitu majunya emansipasi disana Wanita-warta disana mandiri Sion, apa nih? Rajin amat loh Ya, namanya juga numpang harus rajin mas Aduh, kemana aja gak kelihatan mas Biasa ya, untuk rally Rally? Rally? Iya Rally apa? Lari-lari 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 Eh, bagaimana? Ada kok ngapain? Peju mobil Yuk Sok rally Mobil aja kagak gablak